E-Time 2015 bertempat di kampus PNJ, berlangsung sejak tanggal 26 Maret hingga 28 Maret 2015. Mengusung tema Infinite Technology, E-Time bertujuan untuk meningkatkan jiwa kompetisi seluruh mahasiswa Indonesia untuk bersaing dalam bidang teknologi dan juga memberikan apresiasi terhadap karya mahasiswa guna meningkatkan semangat dalam berkreasi dan berkarya. Terdapat dua kategori perlombaan pada E-Time 2015. Yang pertama adalah perlombaan Line Follower Robotik, perlombaan mini robotik yang mengharuskan robot melewati jalur sesuai dengan jalur yang sudah disiapkan. Lomba kedua adalah perlombaan Programmable, Logic Control, dan Supervisory Control and Data Acquisition. Perlombaan mengkontrol atau mengoperasikan mesin dengan memprogram dalam bentuk ladder logic. Nah untuk E-Time sendiri ini kan E-Time kepanjangannya dari Electro Activities Program. Nah ini sebuah acara dari jurusan teknik elektro setiap tahunnya. Alhamdulillah sudah enam kali kita mengadakan E-Time ini. Tujuan E-Time sendiri diselenggarakan ini dengan maksud kita memwadahi ya, memwadahi seluruh mahasiswa teknik elektro khususnya Indonesia gitu. Untuk meningkatkan kualitas dari mahasiswa elektro itu sendiri khususnya di bidang teknologi. Teknologi seperti itu.